Halo semuanya, jadi sudah kali ini kita bakal buat video public speaking Jadi aku bakal coba koreksi gimana cara si siapa kamu ya? Amel, si Amel public speaking Eh, Amel public speaking, khususnya presentasi Amel yang pernah presentasi? Udah, eh belum Presentasi di sekolah? Udah, tapi gak sering Oh, udah, tapi gak sering Nah, jadi kakak mau coba koreksi gimana presentasi email di sekolah Contohnya, yaudah mulai dari pembukaan Pembukaan, gimana pembukaan email Email pernah jadi moderator? Pernah Nah, itu gimana caranya jadi moderator yang baik dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, benar Nah, terus gimana pembawaan materi? Udah pernah bawa materi? Atau menjelaskan gitu loh Biasakan presentasi kita ada menjelaskan juga Jadi pernah gak menjelaskan bahan materi? Enggak Enggak pernah Selalu kawan Oh, biasanya kan kalau kakak bagi-bagi gitu Berarti email belum pernah bawa materi? Belum Penjelasan sedikit pun gitu Nah, ini penjelasan tentang apa? Ya, di sekolah email yang ini pernah Udah pernah Bawain materi apapun itu Oh, pernah Bawain materi, kan? Pernah Berarti pernah bawa materi Terus, sesi tanya-jawab Pernah bertanya atau Menjawab? Nah Pernah apa? Menjawab Oh, pernah jawab? Berarti gak pernah nanya Pernah nanya juga Dua 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 Iya, dua Dua Nah, sama yang ketiga Eh, yang terakhir Pembacaan kesimpulan Udah pernah Udah pernah? Udah, udah dibukukan Gak tahu gimana cara email Kalau udah dibuka Nggak tahu Gak tahu gimana cara email Ntar ada iklan lewat Udah, coba pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba, kalau kakak kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Jadi, hari ini kita akan presentasi tentang Kalau email gimana? Assalamualaikum Emal kayak keagaman gitu Keagaman Coba Alhamdulillah wabarakatuh Oh iya Ada yang kayak gitu Anjutan yang apa? Komo pidato ya? Nah, cuwkannya kan? Enggak, itu juga Itu bukan pidato Itu juga Bagian dari Moderator Pembukaan Namanya salam pembuka Itu juga Itu pake itu apa? Yang email Buat di sekolah Bukannya Jangan tunggu Loading Oke, gimana cara pembukaan Waktu di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membawa acara Hari ini Hari ini Ya Allah Kali ini saya akan membawakan bawakan acara pada sore hari ini terus Oh berarti kayak gitu ya pembukaannya hari ini saya akan membawakan acara nah biasanya dalam presentasi itu jangan-jangan-jangan pakai kata yang baik dan benernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau pakai salam pembuka email tadi boleh-boleh aja itu Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim alhamdulillah panjang apakah biasanya untuk mempersingkat waktunya salam pembukanya kakak pendekin dia kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim alhamdulillahirrohim alamin wassalat wassalamu alhamdulillah kamu mabak dulu udah sampai misi kerja karena supaya kita nggak ngabisin waktu nah terus masuk pada pada hari ini atau sampai dulu temen-temennya kalau semuanya atau selamat pagi semuanya pada sempatan hari ini kita akan diskusi atau pada sempatan hari ini kami akan mempersentasikan hasil tugas kami jadi jangan pakai pada jangan pakai kata kali ini kami tadi pakai kata kali ini kan kali ini kami eh kali ini saya membawa acara nah jadi jangan pakai kata kali ini saya membawa acara ya ya tapi pakai pada kesempatan kalau pakai kata kali ini pakai kata pertamanya kayak gini supaya lebih di sopan ya karena kan ada guru di sepanjang jadi baik kalau temen-temen semuanya pada kesempatan ini atau pada kesempatan kali ini boleh tapi jangan langsung kali ini kasih kata pertamanya pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu mengenai jalan pulang korupsi misalnya jadi jangan pakai kali ini apa namanya saya membawa acara dengan karena email itu moderator memang bawa acara tapi jangan-jangan pakai kata bawa acara seolah-olah itu kayak ini loh kita tuh lagi di panggung namanya MC oke nah selanjutnya adalah pembawaan materi gimana cara email ini kalau kakak di sekolah di sekolah SMA saya tahu email sekolah dimana apa halo guys saya sekolah di Madara Saadid semoga kelas kelas 11 berarti SMA SMA2 ya SMA sama aja kalau pembuatan materi baiklah saya jenis lalu disini saya akan membawakan materi mengenai korupsi langsung kakak kasih pertama kasih pengertian korupsi korupsi adalah gini-gini gini sama sama tapi bedanya biasanya kalau kakak menggap materi itu eh enggak pakai ini enggak pakai teks ini gimana pakai teks udah kayak gitu oh pakai teks berarti baca coba kasih contoh gimana cara email membawa materi nah misalnya ini pakai buku-buku sama pakai apa nih misalnya email membawakan materi gimana contohin waktu email membawakan materi saat presentasi kelas saya akan membawakan materi yang berjudul korupsi Hai korupsi adalah enggak jalan sini loh misalnya ini bahan eh terus ya udah enggak ada bahannya oh iya udah enggak gitu ya gimana ya coba kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul saya akan membawakan materi dari kelompok saya yang berjudul tentang korupsi yang berjudul tentang korupsi iya gitu jadi iya jadi jangan banyak-banyak katanya pada kesempatan kali ini bisa juga atau saya email di sini saya akan membacakan atau disini saya akan menjelaskan mengenai korupsi langsung kayak gitu aja jangan-jangan pakai disini saya akan menjelaskan dari kelompok usaha karena kita udah membawakan materi jadi langsung aja nih misalkan kepada bisa juga kayak gini gimana kami dari kelompok tiga akan membawakan materi ya itu di pembukaan ya itu di pembukaan kalau misalnya pembawaan materi saling ya coba kepada Jihan dipersilahkan nah kalau enggak baiklah teman-teman disini saya akan membawakan materi tentang korupsi itu langsung aja bisa dibilang disini saya akan membawakan tentang berjudul judul jadi ada tentang berjudul berjudul tentang berjudul tentang satu aja jangan berjudul tentang ya tapi berjudul korupsi atau disini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang korupsi jangan berjudul berjudul tentang korupsi oke itu namanya 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 bahwa dalam bahasa Indonesia tekan sini nama Bapak Brown-Bapak Brown sama Hai saya bisa guna kontek ya Redundan sih namanya pembawa sana tapi kalau dia apa jadi gimana yang baiknya di DM saya akan tentang tentang korupsi jangan berjudul tentang atau saya akan mempresentasikan yang berjudul korupsi saya akan menjawabkan saya akan menjawabkan pertanyaan dari ya misalnya saya akan menjawabkan pertanyaan dari saya akan menjawabkan yang baiklah disini saya akan menjawab pertanyaan dari jangan menjawabkan saya akan menjawab pertanyaan dari ya oke 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 dan yang terakhir adalah ke simpulannya gimana email simpulannya yang tanya kan biasanya Udn on kita kita kan disini sebagai penjawab berarti kata-katanya seperti tadi gimana coba gimana jawab ya saya akan menjawab pertanyaan tentang Jekiah salah dan saya akan menjawab pertanyaan dari Jekiah bukan tentang Jekiah Oh ya oke gimana saya akan menjawab pertanyaan dari Jekiah Jekiah terakhir kesimpulan gimana cara ini bawain kesimpulan jadi inget-inget dulu kesimpulan dari materi pada hari ini berikut kesimpulan atau ringkasan dari materi pada kali ini nah kalau sebenarnya itu diterima kalau presentasi itu kan kita belajar kan tapi kalau supaya buat selain lebih bagus lagi atau supaya guru kita itu kayak presentasi kali ini bagus jadi kalau misalnya email mau membawakan kesimpulan kata-katanya yang baik dan benar ya biar nggak melepotan kayak tadi email bisa ganti tapi nggak apa-apa itu bagus tapi nanti kalau presentasi kayak gini kalau email mau ngubahnya tapi lebih bagus kan kalau kata-kata kita lebih bagus jadi nilainya bagus nah kayak gini baiklah selesainlah presentasi kita kali ini mengenai korupsi selanjutnya adalah disini saya akan membacakan kesimpulan yang berjudul korupsi nah baru kita kasih tahu oleh karena itu harus menjauhi korupsi biasanya kalau kesimpulan itu kita kasih kasih pengajak kalimat yang mengajak apa namanya ya bisa ya teman-teman itu dalam bahasa Indonesia kalimat pengajak itu persuasi kasih kalimat-kalimat yang mengajak baiklah oleh karena itu harus menjauhkan dari itu oke sekarang kita coba sendiri oke 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 coba aja mulai dari awal sampai akhir-akhir oke jadi kita disini karena kan tadi kita udah belajar kan dikit nah kita lihat gimana cara email presentasi setelah dikasih tahu dimana kesalahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayo buat gimana hai teman-teman kali ini saya akan membawakan presentasi tentang eh berjudul korupsi ya udah lanjut ke pembawaan materi materi kali ini eh materi hari ini tentang korupsi materi kali ini berjudul korupsi ya udah ya udah lanjutkan ya terus nggak apa-apa ini kan udah contoh email sendiri kan jadi sesuatu dijawab gimana saya akan menjawab pertanyaan dari Jakia Oke terakhir kesimpulan kesimpulan kali ini eh kesimpulan ini kesimpulan saya gimana cara ini baiklah apa gimana baiklah simpulan pada eh kesimpulan ini tentang korupsi hai 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 gimana gimana kalau presentasi gago lupa harus ada teks dikit Oh yang penting harus ada teks jadi kuncinya kompresentasi harus ada teks dikit kalau pembuasa materinya kalau tadi kata-kata tadi kenapa bisa ini berantakan kenapa lupa karena lupa harus dihafal dulu harus dihafal sebenarnya enggak harus dihafal tapi harus diingat diingat atau dicoba-coba diingat sama dicoba-coba enggak perlu dihafal kalau kita sering coba-coba pasti kita ingat tanpa perlu dihafal berarti kalau presentasi jadi kelas rasanya benar-benar brogi tremor semua bagi tinggal banyak terketip apanya banyak orang-orang oleh banyak orang ya udah jadi udah jadi oke jadi segitu karena Dajan segitu contoh presentasi dari email SMA udah tahu kan SMA udah salahnya banyak banyak selanjutnya tapi kan udah tahu gimana secara perbaikin ya kan selanjutnya ini ini bukan kayak tadi lah ya udah segitu presentasi presentasi kita dari kita jangan lupa like comment and subscribe eh apa kasih kata-kata untuk anak SMA untuk kalian anak SMA janganlah mentel-mentel jangan caper jangan caper jangan caper itu apa cari perhatian sama kakak kelas juga atau adik kelas cari perhatian sama kakak kelas jangan bereng-bereng udah bye-bye jangan moi jangan jangan enriched